Varian baru masuk, perang terus berlangsung, inflasi, gila-gilaan di berbagai negara, kekurangan pangan, kenaikan harga makanan terjadi di mana-mana. Dalam situasi begini, manusia itu bergumul dengan banyak sekali pertanyaan. Suatu hari saya scrolling tahun lalu, scrolling Facebook, eh ada berita orang meninggal. Budiman Susanto, tulisannya begini, mohon maaf tidak ada acara ibadah penghiburan, besok langsung dikubur. Oh saya bilang, wah ini covid ini. Sudah, scrollnya abis itu kemudian saya tutup. Kan dia itu P berbanding terbalik dengan V. Nah perbandingan. Bagaimana menghadapi pasangan yang cuek dan cenderung dingin setelah menikah? Nah ada pertanyaan yang cukup menarik yang mungkin ini menjadi problem dari keluarga demi keluarga yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana pasangan sudah kehilangan yang namanya kehangatan di dalam komunikasi. Di mana suami istri menjadi cuek satu dengan yang lainnya lalu cenderung menjadi dingin. Nah yang pertama yang perlu kita ketahui adalah satu ini. Cuek itu pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Yang pertama mungkin karena background keluarga. Saya percaya sih kalau kasih Tuhan itu sanggup memampukan kita. Apalagi dari dua belah pihak ini adalah orang-orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika mereka adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kasih daripada Allah itu akan mengubah sifat dasar. Atau sesuatu yang lama yang dibangun mungkin dari latar belakang keluarga. Sehingga itu terbentuk sekian tahun. Tapi saya percaya Tuhan itu sanggup mengubahnya. Jadi yang pertama adalah izinkan kasih Tuhan untuk menjama kehidupan kita berdua. Ya suami istri tentunya. Lalu yang kedua mungkin ada hal yang terjadi di antara pasangan suami istri. Ada hal-hal yang belum diselesaikan. Ada pertengkaran-pertengkaran yang belum diselesaikan. Makanya itu saya selalu bilang kepada jemaat. Bahwa jangan sampai perselisihan itu, konflik itu menginap di rumah. Kadang-kadang kita itu memang kalau menghadapi persoalan. Dan persoalannya mungkin tidak bisa selesai malam itu juga atau hari itu juga. Tetapi hatinya harus beres. Saya dengan istri selalu mempraktekan prinsip ini. Mungkin persoalannya belum selesai. Tetapi hati kita itu harus sudah beres. Jadi contoh misalnya terjadi sebuah salah paham atau terjadi sebuah konflik kecil. Ya atau konflik besar saya juga gak tahu. Ya terjadi di rumah. Dan itu sempat terjadi sebuah apa ini kayak adu-adu argumen dan lain sebagainya. Nah kalau sudah seperti itu jangan dibiarkan. Apalagi setelah itu memutuskan untuk diam. Lalu tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Cuma menyimpan di hati. Yang ada cuma kemarahan. Apalagi ketika mungkin adu argumen itu ada kata-kata kasar yang melukai. Ada kata-kata kasar yang saling menyakiti. Dan itu dibiarkan. Tidak diselesaikan. Nah itu akan mengurangi. Mengurangi cintanya. Terima kasih telah menonton!